Intro Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional merupakan unit organisasi ESLON II pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan strategi, kebijakan, dan penyusunan pedoman pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Serta memberikan pelayanan peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil maupun pelaku usaha nasional untuk dapat berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat tidaklah mudah. Dari Sabang sampai Merauke, sebanyak 64 juta pelaku usaha tersebar di seluruh Indonesia. Kami menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa membedakan asal, suku bangsa, maupun bahasa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif. Direkturat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional RKPP ditunjuk sebagai salah satu unit kerja percontohan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami, seluruh pejabat dan pegawai Direkturat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional berkomitmen penuh dalam mewujudkan zona integritas pada seluruh lini pelayanan dengan menerapkan 6 area perubahan. 6 area perubahan Manajemen Perubahan Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Manajemen Perubahan Mendukung perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Direkturat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional di era New Normal Pandemic COVID-19 Kami berkomitmen dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan cara membentuk tim dan rencana aksi pembangunan zona integritas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai di Direkturat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Penataan Tata Laksana Pada era pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi digitalisasi Direkturat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional selalu berinovasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan portal-portal informasi dan media sosial sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah disusun dan direview secara berkala Antara lain, penggunaan e-office pegawai LKPP dalam pelaksanaan sistem persuratan dan manajemen kepegawaian dianggap efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat Penataan Sistem Manajemen SDM Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, transparansi dan akuntabilitas serta integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menciptakan pegawai yang berintegritas dengan berkolaborasi dengan BHOSDM LKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan disiplin kode etik, perilaku pegawai secara periodik Penguatan Akuntabilitas Pimpinan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional terlibat langsung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan terjun langsung mulai dari penyusunan rencana kerja Penyusunan penetapan kinerja Pelaksanaan Monitoring Sampai dengan penilaian secara berkala menjadi komitmen kami dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Penguatan Pengawasan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional selalu menjunjung tinggi integritas pegawai dengan mensosialisasikan anti-gratifikasi dan anti-korupsi kepada seluruh pegawai dan melakukan kampanye anti-gratifikasi melalui media sosial dan portal publik lainnya Selain itu, kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penanganan gratifikasi dan pengaduan dengan Inspektorat LKPP Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional berupaya siap-siaga menerima seluruh kritik, saran, dan pengaduan dari masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau tidak terlepas dari inovasi yang diciptakan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Pandemik COVID-19 membuat kami mengerti jika semua harus beradaptasi termasuk menyesuaikan metode pemberian pelayanan publik yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi online atau daring Oleh karena itu, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional melakukan berbagai inovasi, antara lain Kegiatan peningkatan kapasitas dan seminar peluang usaha kepada pelaku usaha yang dilaksanakan online melalui Zoom Meeting Pemanfaatan Portal Bisa Pengadaan sebagai bentuk percepatan pelayanan, konsultasi, dan pendampingan pelaku usaha yang dilakukan melalui WhatsApp Group Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional setiap tahunnya melakukan survei kepuasan masyarakat review dan peningkatan standarisasi pelayanan dan membentuk wilayah kerja yang aman, nyaman, berkualitas, bebas dari korupsi, serta pelayanan prima Upaya yang dilakukan sekarang merupakan tahapan pembangunan yang membutuhkan usaha maksimal dan komitmen bersama seluruh pegawai dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Mari kita dukung pengadaan yang kredibel dan berintegritas Terima kasih